Oke, sekarang unit 6 Exposition yang part B Activity 2 ini ya Ini ada teks, silahkan dibaca Tekstnya, nanti saya kirim Ke WA Group Terus tugasnya Cari thesisnya Mana, argumentnya Ada berapa, argument 1 Dari mana sampai mana, poinnya Apa, argument 2 Dari mana sampai mana, poinnya apa Terus sampai habis Kemudian reiterationnya Mana Tekstnya sampai ini ya, sampai kalimat nomor 10 Nanti saya kirim lewat WA Group Silahkan dikerjakan Terus nanti kita bahas Oke, saya kirim lewat WA Group Sekarang, tunggu ya Oke, kita bahas Sekarang, yang pertama Thesisnya yang mana Thesisnya apa Atau yang mana Thesisnya Kalau menurut saya itu The different Different in organization and operation In British and American universities Tau enggak, Sir Kurang lengkap sih Kalau cuma Similar and different Nah, itu Yang Tepatnya yang kalimat pertama ini British and American universities Are similar Jadi ada kemiripan Ada kesamaan In their pursuit of knowledge Dalam mengejar Pengetahuan Pengetahuan Jadi tujuannya sama But are quadruple Tapi berbeda dalam Tapi berbeda dalam Pengoperasi Pengoperasi Jadi Tujuannya sama Tapi pengoperasinya Berbeda Itu Thesisnya yang kalimat pertama ini Cuma satu kok Kan tadi Sudah kita bahas dulu Bahwa Exposition itu Openingnya berupa Thesis Inti pendapat penulis Itu Pendapat penulisnya Ini bahwa Universitas Inggris dan Amerika itu Tujuhannya sama Tapi Itunya berbeda Pengoperasianya Berbeda Ya itu Thesisnya Sekarang Argument Argumentnya ada berapa Ada berapa 8 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 2 Kalimatnya Tekstnya sampai di Kalimat nomor 10 ya Tidak cuma ini Sulit sekali seri nih Mengidentifikasinya Ya wong Coba kita Bahas aja Sampai nomor Kalimat nomor 10 ini ya Terakhirnya ya Jadi Paragraf 2 itu Sampai kalimat nomor 9 Kalimat nomor 2 Sampai kalimat nomor 9 Itu paragraf 2 Isinya Argument Ada berapa Coba kita hitung ya Argument One kan Dari English Universities Sampai mana Argument One Sampai Argument One itu satu topik Satu argumen Satu topik Poinnya ya satu Satu poin Sampai Intex Bukan Enggak Kejahat Bukankan English Universities And Critics Because of Their selective Intex Cuma itu Ya enggak Ya enggak Maksud argumen Itu topik Berarti sampai Kalimat 2 itu Bukan Sampai kalimat ketiga Sampai on one Campus Kalimat 2 dan 3 Itu satu argumen Argumen one Itu kalimat 2 dan 3 Poinnya apa Jadi kan saya minta juga Argumennya Ada berapa Yang mana Terus Poin tiap-tiap Argumen Kalau argumen one Ini poinnya apa Coba kita pahami Kalimatnya ya Kalimat kedua Dan tiga English universities And colleges Perguruan Universitas Dan colleges Itu ya Perguruan tinggi Perguruan tinggi Because of Their selective Intex Karena Intex itu kan Masukan Atau mahasiswa baru Maksudnya Karena mahasiswa Yang baru masuk Itu Selektif Are Relatively Small Relatif Kecil Yang kecil Maksudnya Bangunannya Kampusnya Universitas Di Inggris Itu Kampusnya Kecil Terus Nomor tiga American universities Which Combine A number Of Differential And Professional Schools Universitas Di Amerika Yang Menggabungkan Berbagai Perguruan tinggi Dan Professional However Akan tetapi Are Large Besar 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 Kadang Dengan Bapak 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 Jadi Ini kan Kenapa Bisnisnya kan Universitas Di Inggris Sama Tapi Cara Ininya Berbeda Cara Pengoperasiannya Berbeda Bedanya Apa Bedanya Yang pertama Kalau Universitas Di Inggris Itu Kecil Relatively small Kalau Universitas Di Amerika Itu Intinya Itu Kalau kita Bikin Tabel Perbedaannya Perbedaannya Bisa Kita Bikin Tabel Seperti Ini Yang British Sama Yang American Yang British Itu Small Yang American Itu Large Large Ini Apa Namanya Size Nya Atau Campus Nya Jadi Yang Pertama Itu Selective Intake Yang Pertama Ini Ada Ininya Size Size Yang Yang Pertama Yang Dibandingkan Itu Argument One Point British Universities Are Small American Universities Are Large Terus Argument Mulai Kalimat Nomor Empat Mulai Teacher Training Colleges Sampai Mana Sampai Mana Sampai Mulai Teacher Training Colleges Kalimat Nomor Empat Sampai Sampai United State Kalimat Nomor Empat Dan Lima Berarti Poinnya Apa Sekarang Membandingkan Ini Teacher Training Colleges Itu Apa Teacher Training Colleges Teacher Itu Guru Training Itu Pelatihan Kalau Perguruan Tinggi Kalau Ini Training Berarti Artinya Yang Melatih Perguruan Tinggi Yang Melatih Guru Namanya Apa Perguruan Tinggi Yang Melatih Guru SKIP SKIP Itu Kan Bagian Dari Perguruan Tinggi Bagian Berarti Perguruan Tingginya Universitasnya Itu Perguruan Tinggi Tapi Kalau Fakultas Itu KIP Itu Cuma Fakultas Bukan Colleges Bukan Perguruan Tinggi Apa Perguruan Tinggi Yang Melatih Mahasiswanya Jadi Guru Namanya Dulu Sekarang Sudah Gak Ada Teacher Colleges Dulu Ada Tapi Sekarang Sudah Gak Ada Apa Namanya Mikro Tacing PPG SPG SPG Kan Open University Namanya Ikep Tau gak Ikep Oh Ikep Sebelum NS Ya UT 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 Terbuka UT Kan 6 Tahun Ikep Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Itu Teacher Training NK Jadi Ikep Dan Politeknik Kalau Politeknik Tau ya Politeknik Itu Ada Politeknik Kesehatan Misalnya Poltekes Politeknik Kesehatan Kalau Ikep Itu kan Melatih Mahasiswanya Jadi Semua Mahasiswanya Itu Jurusan Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Kalau Politeknik Itu Juga Misalnya Satu Bidang Misalnya Politeknik Kesehatan Itu Semua Jurusannya Bidang Kesehatan Ada Jurusan Keperawatan Jurusan Kebidanan Jurusan Fisioterapi Itu Jurusannya Semua Bidang Kesehatan Kalau Politeknik Kesehatan Jadi Ini Satu Bidang Ikep Itu Satu Bidang Keguruan Politeknik Itu Satu Bidang Politeknik Informatika Itu Semua Tentang Informatika Itu Adalah For Some Students In England Kalau England Being Established For Specific Ini Specific Berarti Purposes Jadi Teacher Training Colleges Ikep Itu Kan Spesifik Semua Jurusannya Adalah Keguruan Politeknik Juga Spesifik Misalnya Politeknik Kesehatan Semua Jurusannya Kesehatan In Kentra Sebaliknya Virtually All Schools Of Education Kalau Ini Apa Virtually All Schools Of Education Terus Engineering Terus Business Studies Itu Our Integral Parts Of Adalah Bagian Yang Terpadu Dari Universitas Di Amerika Serikat Kayak Universitas Ini Kayak UNS Misalnya Itu Kan Di UNS Ada Virtually All Schools Of Education Ada Engineering Ada Business Studies Business Studies Itu Istilahnya Yang Di UNS Di Perguruan Tinggi Lain Fakultas Ekonomi Fakultas Ekonomi Business Studies Itu Ilmu Bisnis Kalau Engineering Mesin Fakultas Teknik Mesin Itu Engine Kalau Engineering Itu Teknik Ini Maksudnya Fakultas Teknik Berarti Kalau All Schools Of Education Itu Apa Sekolah Pendidikan Ini Kan Bukan Di UNS Tidak Ada Sekolah Pendidikan Ini Kan Di UNS Bagian Dari Universitas Ada Fakultas Ekonomi Ada Fakultas Teknik Ada Juga All Schools Of Education UNS Apa Itu Namanya KIP Ini Baru KIP KOR Itu Adalah Bagian Yang Terpadu Dalam Sebuah Universitas Di Amerika Senggat KD Indonesia Berarti Poinnya Apa Yang Pertama Argument Tadi Poinnya Kan Ini Membandingkan Perbedaan Universitas Inggris Dan Amerika Yang Poin yang Pertama Yang Dibandingkan Size Ukurannya Kalau Universitas Di Inggris Kecil Universitas Amerika Besar Yang Poin Yang Kedua Kalau Universitas Di Inggris Itu Spesifik Ada Ikep Itu Satu Perguruan Tinggi Ada Pol Tekes Itu Satu Perguruan Tinggi Tapi Kalau Di Amerika Integral Part Terpadu Jadi Dalam Satu Kampus Itu Ada Jurusan Teknik Ada Ekonomi Ada FKIP Itu Berarti Yang Dibandingkan Itu Berarti Apanya Ini Yang Dibandingkan Apanya Nomor Dua Atau Hasilnya Dulu Nomor Dua Universitas Di Inggris Gimana Kalau Yang Universitas Amerika Gimana Perguruan Tidiki Di Inggris Itu Tadi Itu Poin Yang Kedua Perguruan Tidiki Di Inggris Kan Spesifik Tadi Knowledge Yang Itu Jurusannya Keguruan Jurusannya Kesehatan Itu Kan Spesifik Kalau Di Amerika Itu Terpadu Integral Apanya Ini Tujuan Apa Namanya Kalau Yang Di Universitas Jurusan Jurusan Atau Ruang Lingkup Ilmunya Studi Atau Field Field Of Study Field Of Study Kalau Di Inggris Itu Spesifik Kalau Di Amerika Itu Integral Bidang Studinya Build Of Study Ini Argument Terus Argument Three Sekarang Dari Yang In England Kalimat Nomor Enam Ya In England Sampai Mana Government Support Sampai Government Support Berarti Kalimat Enam Dan Tujuh Itu Satu Argument Poinnya Apa Kalau Di Inggris Universitas Resist About 70% Of Their Funded Through Parliament Jangan Pandit Jangan Keuangan Karena Nanti Argument Berikutnya Tentang Itu Juga Kurang Detil Tentang Keuangan Juga Nanti Argument Yang Keempat Kalau Nomor Tiga Ini Tentang Keuangan Yang Gimana Maksudnya Financial Financial Nanti Argument Kok Financial Kurang Detil Kalau Cuma Financial Financial Support Itulah Sedikit Lebih Detil Gak Apa Maksudnya Financial Support Untuk Universitas Yang Berguruan Tingginya Kalau Di Inggris Itu Gimana Receive About 70% Of Their Funded Through Parliamentary Grants Kalau Di Amerika Kalimat Nomor 7 Similarly In The United States Public Institution Receive 75% Bidah Kalau Tadi Inggris 70% Kalau Di Amerika 75% Of The Funds From Local States And Federal Local States And Federal Itu Termasuk Apa Yang Dulu Sudah Kita Bahas Itu Ada State Ada State Ada Federal Apa Yang Ada Tiga Macam Itu Tingkat Ada Tiga Tingkatan Itu Bukan Parliamentary Grants Kalau Parliamentary Itu Parlemen DPR Kalau Di Inggris Kalau Di Inggris Itu Menerima 70% Financial Support DPR Kalau Di Amerika Menerimanya 75% Dari Bukan DPR Tapi Itu Local State Federal Yang Dulu Sudah Kita Bahas Di Australia Ada Tiga Tingkat Pemerintah Government Government Jadi Itu Bedanya Tentang Poin Yang Ketiga Argumentary Ini Tentang Financial Support Bedanya Kalau Di Inggris Itu 70% Dari Parliament Atau DPR Biar Singkat Parliamentary Grant Kalau Di Amerika Itu 75% Dari Pemerintah Government Ini Kan Kelihatan Bedanya Membandingkan Universitas Inggris Dan Amerika Inti-intinya Ini Yang Dibandingkan Kelihatan Sekali Bedanya Kalau Dibikin Tabel Kemudian Masih Ada Poin Argument Lagi Argument Keempat Itu Yang Mulai Dari Kalimat Nomor 7 Dan 8 Dan 9 In England Sekarang Tentang Personal Financial Aid Apa Artinya Personal Financial Aid Aid itu Apa Aid itu Bantuan Kayak First Aid Itu Pertolongan Pertama Padahal Kedua Financial Aid Bantuan Keuangan Yang Personal Kalau Ini Bukan Lembaga Yang Dibantu Tapi Personal Istilahnya Apa Bantuan Keuangan Untuk Biasiswa Biasiswa Nomor 8 Ini Tentang Biasiswa Kalau Di Inggris Gimana It's Provided By The Government Through Local Education Authorities India Kalau Di Amerika In The University Or Sponsoring Itu Bedanya Jadi Kalau Di Inggris Itu Disediakan Pemerintah Kalau Di Amerika Ada Sponsor Dari Kampus Atau Sponsor Ini Tentang Personal Financial Aid Atau Biasiswa Atau Student Aid Biasiswa Darok Di Inggris Tadi Dari Pemerintah Pemerintah Darok Di Amerika Dari University Or Sponsor Sponsors Ini Argumennya Empat Pointnya Ini Gitu Terus Terakhir Reheterasi Apa Reheterasinya Terakhir Kesimpulan Terakhir Nah itu Kalimat Nomor Sepuluh Itu Reheterasi Obviously Jelaslah British And American Universities Universitas Di Inggris Dan Amerika Have Similar Educational Aims Mempunyai Tujuan Pendidikan Yang Sama But Different Means For Achieving This Aims Tetapi Different Means Cara Yang Berbeda Untuk Mencapai Tujuan Ini Jadi Intinya Itu Tujuannya Sampai Sama Tapi Cara Mencapai Tujuannya Itu Yang Beda Ini Sama Kayak Thesis Tadi Reheterasi Itu Penegasan Dari Thesis Sudah Selesai Kita Bahas Gini Gampang Gap 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 Nyang Nyang Nyari Thesis Nya Mana Argumen Nya Nya Poin Nya Apa Terus Trasinya Gap 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 Tujuan Pendapat Orang Tujuan Tujuan Untuk Menguatkan Thesis Jadi kalau cuma tesis pro Mungkin pembacanya kan belum bisa menerima Maka diberi argumen Untuk menguatkan tesis Supaya tesisnya kuat terus bisa diterima oleh pembaca Kalau tesis sama reiterasi gampang ya Itu argumen Kalau tesis kan gampang Yang sulit kan argumen Sekarang saya kasih yang gampang Kalau yang tesis sama reiterasi itu gampang Yang sulit argumen Sekarang saya kasih yang tesis sama reiterasi aja Argumennya gak usah Ini Perintahnya Activity A Constructing thesis and reiteration in an exposition text Read the following argument Sekarang boleh Bacalah argument berikut ini dengan cermat Ini argumen ya Tekstnya ini Thesisnya belum ada Reiteration belum ada Cuma argumen Nah tugasnya Nomor satu Based on the argument sebut berdasarkan argumen di atas Think of the thesis and the reiteration Pikirkanlah thesis dan reiterationnya Terus write them in the spaces provided Terus tuliskan dalam tempat yang tersedia Terus nomor dua Based on the thesis The argument and the reiteration Provide the base title Berilah judul Yang baik Yang terbaik Write in the space provided Tuliskan di tempat yang tersedia Jadi ini Cuma argumen Tesisnya belum ada Tugas kalian untuk membuat thesis Membuat reiteration Kemudian membuat judulnya Jangan bilang sulit loh ya Tadi katanya kalau thesis sama reiteration gampang Yang sulit itu argumen Nah ini sekarang saya kasih yang gampang Gak usah yang argumen Cuma thesis sama reiterationnya saja Oke yang ini tolong dikerjakan dulu Ini dibaca dulu nih argumen Thesisnya belum ada Kalian yang buat Sama reiteration kalian yang buat Terus kalian buat judulnya Oke silahkan dikerjakan dulu ya Jangan bilang sulit Gak boleh bilang sulit Ini gampang Udah saya kasih yang gampang loh Gak boleh bilang sulit Silahkan dikerjakan Oke kita bahas Yang pertama Thesisnya Thesisnya apa ini? General topic of essay General topic of essay Bukan Bukan itu Thesisnya Maksud kayak gini Saya ingatkan lagi Thesis itu harus berupa pendapat loh ya Pendapat penulis Thesis itu Thesisnya apa? Pendapatnya penulis itu apa? Ayo yang lain Tadi yang cuma David sama Aroh Abatin Yang lainnya Yang lainnya Yang apa ini? Itu apa? Pendengarkan Ya mendengarkan Ya ikut mikir Ikut jawab Coba Apa jawabannya? Thesisnya apa? Gampang apa Sulit lah ini? Sulit Sulit Alah kalau sulit ini Itu gampang Gak boleh bilang sulit Tadi katanya Yang sulit Argumen Sudah saya kasih Sudah mudah Sudah saya kasih Cuma Thesis sama Retiration Argumennya Tadi katanya Kalau Thesis sama Argumen Gampang Terus saya suruh Gimana? Masa kayak gini Sulit Mengcuma Tesis sama Retiration Katanya yang sulit Argumen Coba kita pahami Teksnya ini ya Argumennya kita pahami Yang pertama For example The paragraph Is introduced By either A topic Sentence Or a topic Introducer Followed by A topic Sentence In the Asset The first paragraph Provides Introductory material And establish A topic Fokus Ini membandingkan Paragraf sama Essay Ini Dua kalimat pertama Ini adalah Argumen One Membandingkan Paragraf sama Essay Kalau paragraph Itu Is introduced Diawali Atau openingnya Itu adalah Topik Kalau Essay NDSay The first paragraph Essay itu kan panjang ya Terdiri dari beberapa Paragraf itu Paragraf Pertamanya Provides Introductory Ini juga Introduce juga Pengenalan atau Pengantar And establish The topic Isinya apa Pengenalannya Atau openingnya Topik juga Oke Saya tulis dulu Poinnya yang Argumen One Jadi Gini ya Paragraf sama Essay itu Memberikan Paragraf Sama Essay Essay Yang pertama Kalau paragraph Itu Openingnya Apa tadi Topik 5 topik Essay juga Topik Salah saya Nanti gak cukup Tempatnya Saya ganti Jadi ini Membandingkan Paragraf Sama Essay Kalau paragraph Itu Openingnya Berupa Topik Essay Openingnya Juga Topik Ya Terus Argument Itu Sekarang Mulai Next Itu ya Next The sentences In the body Of a paragraph Berikutnya Kalimat Dalam Paragraf Dalam Bodhi Paragraf Develop The topic Sentence Ini ngomongin Bodhi Sudah bukan Opening lagi Tapi Bodhi Similarly The body Of an essay Consists Of a number Of Paragraf That Expand And Support The ideas Presented In the introductory Paragraf The introductory Tadi kan Isinya Topik Jadi Bodhi Itu Expand And Support Mengembangkan Itu Mengembangkan Gagasan Yang ada Introductory Atau Mengembangkan Topik Berarti Saya ulangi Next The sentences In the body Of a paragraph Paragraf Itu Bodhi Develop The topic Center Mengembangkan Topik Kalau Essay Essay Itu Bodhi Mengembangkan Topik Sama Oke Jadi Bodhi Sekarang Kalau Paragraf Itu Mengembangkan Topik Develop The topic Kalau Essay Bodhi Gimana Ya Sama Develop The topic Berikutnya Pasti Closing Ini Setelah Opening Bodhi Terus Closing Paragraf Three Yang Finally Ini Yang Mulai Finally A terminator Whether A restatement A conclusion Or On Obsession And Paragraf Closing Closing Conclusion Closing Kalau Paragraf Itu Closing Conclusion Kalau Essay Closing Apa Di Essay Itu Essay Juga Sama Ini Mesti Has A device Which Bring Its Ideas To A logical And Psychological Satisfacing Completion Yaitu The Concluding Paragraf Conclusion Conclusion Juga Menutup Conclusion Kalau Dilihat Apa Dibikin Tabel Gini Jadi Ini Kelihatan Isinya Poin Poin Berarti Thesisnya Apa Ini Menurut Pendapat Penulis Thesisnya Harus Berupa Pendapat Kan Membandingkan Paragraf Dan Essay Hasilnya Opening Sama Bodinya Sama Closing Sama Itu Berarti Apa Thesisnya Ayo Gampang Ini Sudah Saya Tunjukkan Poin Poin Dari Argument Thesisnya Paragraf NEC Paragraf NEC Kenapa Kalau Cuma Paragraf NEC Belum Pendapat Paragraf NEC Memiliki Sama Apanya Di beda Paragraf Sama Isi Kok Sama Yang Sama Apanya Cuma Apanya Saja Enggak Sama Persis Paragraf Dan ESI Itu Mempunyai Apa Yang Sama Different And Introduce Similar Apa Apanya Yang Sama Opening Body And Introduce Opening Body Closing Itu Apa Istilah Kan Kita Sudah Sering Ngomongin Ini Opening Ini Bodinya Ini Closing Ini Sudah Sering Kita Bahas Namanya Apa Opening Body Closing Namanya Structure Atau Generic Structure Jadi Paragraf And ESI Have Similar Structure Itu Thesisnya Menurut Penulis Paragraf Dan ESI Itu Strukturnya Sama Nah Terus Reiteration Ya Isinya Kayak Gitu Juga Tapi Kata-katanya Beda Misalnya The Structures Of Paragraf Paragraf N S N N N N C R R Structure R The Structure R Structure Ini Intinya Structure Berarti Predicate R Jangan S R Similar Ini Sudah Kata-katanya Beda Tapi Maksudnya Sama Paragraf Dan ESI Itu Strukurnya Sama Sekarang Paragraf RENASI Itu Mempunyai Struktur Yang Sama Sekarang Reiteration Struktur Paragraf RENASI Itu Sama Balik Ajar Tapi Kata-katanya Udah Beda Biasanya Gini Atau Ditambah Obviously Jelas Lah Obviously Obviously The Structures Of Paragraf Paragraf Gini Gak Sulit Ini Gampang Ini Yang Sulit Itu Kan Argument Tadi Katanya Terus Judulnya Apa Kan Surah Kasih Judul Judulnya Apa Judul Itu Nggak Harus Detil Yang Detil Itu Detil Inti Apa Namanya Pandapat Yang Mulis Ini Kalau Cuma Judul Yang Garis Besarnya Apa Judulnya Apa Yang Bagus Paragraf N Isi Paragraf N N Esi Bacanya Esi Bukan Isi Itu Gampang Kalau Esi Kan Esi Esi Paragraf N Esi Paragraf N Esi Ya Sudah